Intro Oh, misalnya gede banget dong Tuh, keliatan ya Keriuk-keriuk Garing banget Keriuk-keriuknya ini memang garing banget Padahal ini udah dingin Ini keriuk-keriuknya Hai semuanya Kembali lagi bersama saya, Dewi Happy Hari ini aku udah pake selamai Kayak kira mau ngapain ya, udah pasti mau masak dong Gak mungkin mau tidur Jadi, hari ini Kita mau bikin pisang goreng crispy Dan disini aku mau Berbagi tips dan juga trik Bagaimana caranya bikin pisang goreng Keriuk-keriuknya tahan lama Dan juga bagaimana cara Motong pisang biar bukan sempurna Bagaimana cara Pembuatannya, kita langsung aja Ciu Oke, berikut bahan-bahan yang sudah Aku siapkan Kita lanjut ke bahan pencelupnya Terlebih dahulu Dan biar gampang dan gak perlu nimang-nimbang Kita pake takerang sendok aja ya 10 sendok makan tepung terigu 10 sendok makan tepung beras Dan juga 10 sendok makan tepung maizena Selanjutnya, kita masukkan 2 sendok teh vanili 1 sendok teh garam 2 sendok teh baking powder Dan juga 2 sendok makan gula pasir Aduk-aduk hingga semua bahan tercampur rata ya Selanjutnya, tambahkan 350 ml air Tuang airnya sedikit-sedikit saja ya Sambil diaduk-aduk Hingga semua bahan benar-benar tercampur rata Dan gak ada lagi yang bergelindir Setelah itu, kita tambahkan 2 sendok makan margarin Yang sudah kita cairkan Dan juga 3 sendok makan Wijen putih opsional ya Kalian boleh pake ataupun gak Tergantung selera Jika semua bahan sudah tercampur rata Kita sisikan bahan pencilipnya Lanjut, mengupas dan mengiris pisang Oh iya, tips Kalau mau bikin pisang goreng yang renyah Dan juga cantik Usahakan pilih pisang yang benar-benar Matangnya pas ya Jangan pake pisang yang udah kematangan Selain pisang yang lembek Penyerapan minyaknya juga lebih banyak loh Nah, tekstur pisang yang paling enak digoreng itu adalah Pada saat kita buka kulitnya Dia masih ada bunyi kres-kresnya gitu Kayak belum terlalu matang Atau masih sedikit mengkal Jadi yang ini paling enak Kalau untuk dibikin pisang goreng Dan paling gampang diiris tipis Bentuk kipas Jadi, aku bentuk pisang itu tuh Benar-benar masih amartir banget Tapi hasilnya bisa cantik Dan juga mekar sempurna Kuncinya adalah pisau ini Bentuknya tuh kecil Tapi runcing di bagian ujungnya Jadi ini benar memudahkan aku banget Untuk mengirisnya secara tipis-tipis banget Lumayan banyak ya layarnya Sekitar 7 atau 8 Tergantung ukuran pisang Kecil atau gede Gampang ya teman Dan hasilnya seperti ini Tuh Kita lanjut ke pisang berikutnya Kita lanjut ke pisang berikutnya Wow, yang ini sempurna banget ya Benar-benar seperti kipas Nah, disini aku mau kasih tips juga Kalau kalian susah Ngirisnya sampai ujung Kalian bisa pakai Cara iris dulu Beberapa irisan Di bagian depan Lalu kalian balik Pisangnya Jadi, ngirisnya Nggak perlu sampai ujung Lalu kalian balik Lalu kalian balik Tuh, gampang banget ya Oke, pisangnya udah jadi Kita langsung ke proses menggoreng Panaskan minyak yang untuk digoreng Usahakan pakai minyak yang baru ya Biar nanti hasil pisangnya bisa lebih crispy Nah, pada saat aku pakai tangan Ini gak seperti yang dilihat Mudah, tapi ternyata sulit Karena ini berat Adonannya kan lumayan kental Jadi pada saat diangkat itu Sedikit licin, jadi biar lebih gampang Kita pakai penjepit aja Kalau sudah mulai kering pisangnya Aku biasanya akan bikin adonan crispy-nya Caranya adalah Ambil air sekitar 100 ml Terus kalian campurkan dengan Satu centang adonan Aduk-aduk sampai rata Lalu tinggal tuang secara perlahan Jadi cukup satu adonan Kalian bisa bikin Bahan pencilup Dan juga bahan crispy-nya Jangan lupa untuk dibolak-balik ya Biar pisangnya merata Atas dan bawah Kalau sudah kecokotan begini Tinggal diangkat Kita lanjut ke pisang berikutnya Sampai semua pisangnya habis Terima kasih telah menonton! Lanjut kita bikin adonan crispy-nya Kalau kalian mau lebih keriting Dan lebih banyak crispy-nya Kalian bisa pakai sampai dua kali Adonannya Bahkan lebih juga boleh Tergantung selera Terima kasih telah menonton! Oke pisangnya udah selesai Ini tinggal aku angkat aja Terima kasih telah menonton! Pisang goreng kipas kipas goreng krim penyakit Oke pisang garam kipas've sudah jadi Toh gede banget ya Pisang garam kipas goreng krim penuk Mari kita coba tadaaa dan inilah hasil pisang goreng kipasnya yang udah kita goreng tadi mekap dan cantik banget kan wangi dan yang pasti kering-kering itu bikin nagih banget silahkan dicoba resepnya ya manteman jangan lupa subscribe channel aku agar kalian gak ketinggalan video-video aku selanjutnya, thank you for watching sub indo by broth3rmax